Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Sayyidina wa maulamah Wa ala'alihi wa shawbihi ajamah Bu ibu bapak bapak jamaah sholat InsyaAllah dengan anugerahnya Kesehatan sehingga bisa Salawat dan salam kita persembahkan Malum Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ibu dan Bapak-Bapak, saya ingin ngajak satu persoalan kehidupan ini sulit untuk bersabung itu kok menjadi barang yang begitu mahal itu hati ini tidak tenang hati ini hati ini menjadi tersiksa kalau kita tidak bersatu kaitan dengan persatuan itu badi di rumah tangga persoalan-persoalan yang menyangkut dan dunia antar negara kok begitu sulit lalu tidak terkecuali juga di kalangan umat Islam sendiri mengapa umat Islam juga tidak baru bersatu padahal perintah untuk jamiat teguhlah kamu sekalian perintah itu dari Al-Quran tapi kita lalu kemudian manusia-manusia itu mencari begitu juga di surat itu jelas sekali bahwa orang yang bahwa orang yang memucapnya berpecah belakang umat Islam yang terpecah belakang tapi kita ini kok lalu begitu tetap tidak bisa bersatu coba misalnya antar negara negara-negara Islam Mestinya kan berkasian kepada Yaman orang Yaman itu sebetulnya saya beberapa kali ke Yaman itu miskin sebetulnya lapangan terbangnya dibanding Surabaya sama dengan malam itu itu airport internasional sama dengan malam itu malah lebih baik malah kalau bangunannya itu toiletnya itu aja dua dua satu lagi lagi satu perempuan itu mendarat turun dari pesawat sepat orang pada terima jam ini untuk menggambarkan ini negara ini miskin tapi kok diperangi coba sesama Islam lalu pun disana itu ada lembaga penyakit yang terkenal dihadra maut tapi jangan dikira dihadra maut itu lalu kemudian juga kampusnya pesantrenya pesantren-pesantren di kanan kiri kita ini lebih baik daripada dihadra maut dibanding dengan belum lagi lalu kemudian Iran-Iraq ini macam-macam konflik konflik ini berbagai kalau tidak bersatu itulah keselamatannya menjadi terganggu di negara-negara lain seperti Pakistan itu sesuatu negara berkelompok-kelompok sampai kalau kenapa enggak boleh nanya tentang agama lalu nanyakan agamanya Islam lalu kemudian pertanyaan berikutnya selatnya disitu juga muncul perasaan tidak enak pertikel Kolumbia di Amerika Latin di Bukutai penutupnya 5 juta yang muslim itu hanya 152 kepala keluarga dari 5 juta itu yang muslim hanya 152 kepala keluarga itu punya wajib 3 gede-gede kenapa tiga wajib karena alirannya tiga tidak bisa bersahin di Malang ini duduknya muslim kapel tengkar itu agak pantas itu ini hanya 152 tidak rukum itu sesama Islam sama-sama jalani adab kita itu saya gambarkan dalam konteks global di berbagai negara di Indonesia juga itu negara itu ada berbagai kelompok alirat organisasi ini ya pulih-pulih sajalah punya organisasi tetapi jangan tidak bersatu sulit mengajak kita ini bersatu mau sholat saja yang satu hari raya saja seringkali yang satu hari Senin yang satu hari Selasa disana ada sholat yang seperti ini yang lain tidak seperti ini yang satu ya bolehlah barang hal orang mengatakan bahwa perbedaan itu terasakan rahmatnya itu ya dimana gitu kalau kita tidak bersatu itu rasanya tidak memilih yang tidak enak padahal dipesan oleh Al-Quran tadi kamu itu jangan bercerai-perai hidupmu menjadi tidak enak kalau kamu bercerai-perai sama dia kapil sebetulnya dan juga tidak saja di global tapi juga di rumah tangga juga antar tetangga juga antar jamaah suami istri bersatu itu kan indah sekali bersatu suami istri dengan anak dengan menantu tapi apakah selalu bisa bersatu ya tidak apa hari ada di rumah yang satu antar tetangga sama-sama jamaah ini sebetulnya ada apa ini mesti harus kita tanya kenapa ini kok begitu sulit kita itu sumbernya dimana sumbernya untuk tidak bersatu itu sebetulnya dimana orang lalu kemudian mengatakan karena kesenjangan perbedaan yang begitu jauh kemudian kemiskinan karena karena tidak adil mungkin iya benar tapi kalau karena miskin lalu tidak bersatu betapa banyaknya orang miskin yang bersatu kalau kekayaan itu untuk bersatu itu ada kaya dulu betapa banyaknya orang kaya lalu tengkar lalu lalu kemudian kalau itu bukan itu semua dari mana itu sebetulnya bersumber dari hati kita hati kita itu tidak sehat kalau tidak bersatu itu kalau kita sulit bersatu itu sebetulnya sumber kita itu adalah dari dalam dari hati di dalam hati ini ada penyakit faza da'umullahu maraudun dan Allah menambah penyakitnya itu bersatu itu gara-gara ekonomi gara-gara kekayaan itu jamannya Nabi Adam anaknya Nabi Adam itu kan hanya beberapa penduduk bumi ini hanya beberapa tapi juga sudah saling bunuh membunuh kopil itu enggak perebutan tanah enggak perebutan rumah atau penyakit harta itu dunia masih miliknya tapi kok salah sudah teka-tekanya bunuh karena hati ini sebetulnya ada di dalam hati hati inilah sebenarnya itu yang menjadikan enggak bersatu itu sebenarnya adalah bersumber dari hati yang itu sakit itu sebetulnya karena itu gimana cara nyelesaikannya ya yang nyelesaikannya itu adalah hati ini disembuhkan hati ini disembuhkan dibikin sehat hati ini dibikin sehat coba kalau hatinya semua sehat menjadi rukun kalau hatinya ini sehat hanya persoalannya itu di dalam hati sendiri itu sudah ada dua kekuatan adalah kekuatan kekafiran dan juga kekuatan keimanan dalam hati ini orang seringkali kalau mengatakan orang kafir itu kafir itu orang lain di sana padahal di dalam diri ini juga ada kekafiran itu ada sebetulnya di dalam Quran dikatakan dikatakan jadi di dalam hati itu telah ada itu potensi potensi kekafiran dan juga potensi potensi keimanan di dalam hati ini ada namanya hawa nafsu dunia syetan di dalam bidang tapi di dalam dada ini juga ada sifat-sifat turunan daripada kerasulan sidik amanah tablik dan fatona dua kekuatan ini sebenarnya yang ada di dalam kenapa ada hawa nafsu dunia syetan karena memang manusia itu diciptakan itu kalau orang tua tua kita dari kitab-kitab kuno itu menjelaskan manusia itu terdiri atas angin air tanah dan api melahirkan nafsu raikan rahmani dan jasmani raikan rahmani dan jasmani raikan rahmani jasmani dan idhofi raikan rahmani jasmani idhofi karena di dalam tubuh ini ada angin yang ciri khasnya tidak mau kelintasan tidak mau kedahuluan dari air yang tidak mau kerendahan kerendahan itu tidak mau yang terdiri dari tanah yang tidak mau kekurangan persis seperti sifat tanah itu tidak mau dikasih berapa saja itu tidak pernah cukup lalu kemudian api tidak mau kalah kita ini selama masih ambekan masih bernafas masih bernafas kita ini masih bernafas itu tidak akan hilang sifat itu nafsur raihan rahmani jasmani idhofi tidak mau kelintasan tidak mau kerendahan tidak mau kekurangan tidak mau kalah itu melekat pada diri kita ini melekat pada kita ini inilah yang melahirkan kita ini tidak enak sama orang baik individual antar tetangga maupun juga ini apa ini bisa dihilangkan tidak bisa dihilangkan selama kita masih bernafas selama kita masih menggunakan tubuh yang tubuh kita ini terdiri dari angin air tanah dan api masih ciri-cirinya masih seperti itu raihan rahmani jasmani ilafindah mau kalah masih tetap itu karena saya masih hidup saya juga masih punya sifat-sifat itu sama hanya lalu kemudian di dalam diri kita ini ada ruh yang ditiupkan oleh Allah itu yang itu lalu kemudian punya sifat-sifat turunan ialah yang namanya sidik amanah tablik fatona yang keimanan ini inilah ibu dan bapak-bapak sekalian sebagai sumber daripada konflik yang tidak enak di dalam diri ini seperti itu lalu bagaimana caranya caranya itu adalah agar sifat-sifat hawa nafsu dunia setan itu hawa nafsu dunia setan itu jangan dimenangkan dalam kehidupan ini jangan dimenangkan dalam kehidupan ini hendaknya itu dikalahkan jangan dihilangkan tidak sampai bisa menghilangkan mengalahkan hendaknya keimanan kita itu memimpin hawa nafsu jangan hawa nafsu memimpin keimanan kita yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu kan hawa nafsunya lebih menonjol daripada keimanan kita ini tapi jangan dikira ini ringan ini berat sekali menjadikan iman kita memimpin hawa nafsu dunia setan itu jangan dikira kapan itu sulit sekali itu berat sekali lalu bagaimana caranya agar tidak terlalu berat agar tidak terlalu berat seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu itu menjalin hubungan kita perbaiki hubungan kita ini hubungan dengan siapa hubungan dengan Allah hubungan kita dengan Allah itu kita perbaiki kita rawat kita pelihara bagaimana menjalin hubungan dengan Allah menjalin hubungan dengan Allah itu dengan sholat dengan sholat orang kalau sholat hatinya menjadi tenang lalu menjadi jami yang lalu pada pertanyaan ini orang sudah sholat kok enggak damai memang tidak semua sholat yang bisa mendamaikan sholat yang bisa mendamaikan itu sholat yang mana adalah sholat yang khusuk sholat yang khusuk makanya yang khusuk hanya pertanyaannya itu yang khusuk itu seperti apa lainnya harus ada penjelasan sholat khusuk enggak usah dijelaskan di Quran itu sebetulnya yang berkali-kali saya sampaikan pada ibu dan bapak sekalian sudah dijelaskan sholat khusuk itu itu berat sholat itu kecuali orang-orang yang khusuk yang khusuk itu siapa yang khusuk itu adalah yang ketika sholat itu merasa ketemu Allah kita tadi merasa ketemu Allah gimana caranya merasa ketemu Allah itu halangkah bahagianya kita merasa ketemu Allah tak kita menghadap keblat kita merasa berada di baik itulah 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 sebetulnya ketemu Allah kita sholat menghadap keblat hati kita tidak kemana-mana hati kita fokus di tempat itu itulah 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 sebetulnya ketemu Allah nah orang yang sholat dan sholatnya khusuk inilah artinya merawat hubungan antara kita dengan Allah lalu merawat hubungan apa lagi merawat hubungan dengan Rasulullah kita merawat hubungan dengan Allah lalu merawat hubungan dengan Rasulullah kalau merawat hubungan dengan Allah namanya sholat kalau merawat hubungan dengan Rasulullah namanya sholawat karena itulah orang tua-tua kita dan juga agama kita menghancurkan agar kita banyak bersolawat inallaha wa malaikat tahu yusolluna ala nabiya ayyuh alladina amanu sholu alaihi wa sallimu taslimah sholawat menjalin hubungan dengan Rasulullah Muhammad sholallahu alaihi wa sallam lalu juga menjalin hubungan sesama kita menjalin hubungan sesama kita itulah disebut silaturahmi silaturahim jadi hubungan kita dengan Allah namanya sholat hubungan kita dengan Muhammad Rasulullah namanya sholawat menjalin hubungan kita dengan sesama namanya silaturahim silaturahmi ini hati kita itu lalu menjadi sehat dan kalau hati kita itu menjadi sehat maka lalu kemudian kita menjadi damai kalau kita menjadi damai maka kita tidak bertengkar lalu kemudian kita menjadi rukun kita menjadi bersatu tidak hanya berkumpul tetapi bersatu bersatu itu lebih dari berkumpul banyak kita bisa berkumpul tapi tidak bersatu bisa berkumpul baris saja tidak bisa ingin nomor satu semua lalu baris satu satu semua kepingin nomor satu maka tidak kumpul tapi bersatu kita bisa bersatu karena hati kita itu sehat untuk menyehatkan itu adalah kita sholat yang kusuh kita sholawat kita silaturahni dengan Allah dengan Rasulullah dengan sesama kita itu hati kita menjadi sehat dan kalau hati kita sehat menjadi bersatu gampang iya gampang tetapi yang mudah ini tidak selalu bisa dilaksanakan oleh banyak orang buktinya apa buktinya di dunia ini diwarnai oleh konflik tidak saja antar negara antar bangsa antar suku di rumah tangga saja itu seringkali konflik salah paham dengan suami dengan istri salah paham persoalan kecil saja itu jadi besar kenapa itu karena tidak terawat hubungan hubungan kita tidak terawat hubungan dengan Allah sholatnya tidak terawat tidak kusu betul berat sholat itu juga betul berat setelah jalankan begitu Allahu Akbar ingatannya kemana mana padahal kita Allahu Akbar ingatannya kemana mana itu dalam Al-Qurqan dikatakan wa makana sholatuhum indal bayti illa mukaan watasdia tidak sholat tiba itulah kejualihannya bersiul-siul dan bertepuk tangan fadukul adab timah kuntum takburun ingat adab Allah begitu keras karena kamu menserikatkannya katanya sholat tetapi hatinya dimana-mana itulah sebenarnya menserikatkannya ibu dan bapak sekalian mudah-mudahan kita bisa merawat hubungan kita hubungan kita dengan Allah hubungan kita dengan Muhammad Rasulullah dan hubungan kita sesama sehingga kita menjadi sehat kita menjadi sedikit dari yang banyak yang banyak suka konflik tapi kita menjadi sedikit sedikit apa yang sedikit yang bisa merawat hati kita mudah-mudahan Allah dan Rasulnya selalu membimbing kita memberikan petunjuk pada kita menolong pada kita moga-moga kita selalu mendapat kasih sayang dari Allah dan Rasulnya sehingga kita bisa selamat di dunia ini dan di akhirat itulah ibu bapak sekalian renungan di pagi hari mudah-mudahan bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam menjalani hidup ini dan juga menjadi renungan sehari-hari kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadi Jika Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih.